Memasuki musim hujan, Jakarta kebanjiran lagi. Tingginya intensitas hujan di daerah hulu di Bogor beberapa hari ini membuat debit air ciliwung di Jakarta berlimpah. Air tumpah ke beberapa perkampungan, termasuk di permukiman padat kampung pulau, Jatinegara Jakarta Timur. Di RW3, air merendam rumah hingga mencapai 5 meter. Ada 16.366 warga kebanjiran, 432 di antaranya terpaksa meninggalkan rumah untuk mengungsi. Daerah langganan banjir ini terkena proyek normalisasi ciliwung yang menelan anggaran 1,2 triliun rupiah. Guna memperluas sekali, warga pun bakal dipindah ke rumah susun. Rencana ini sudah disosialisasikan saat Jokowi masih menjadi gubernur DKI dan dilanjutkan pada penggantinya Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Lalu, bagaimana tanggapan warga? Ya, rencananya kan memang dia mau mengatasi masalah banjir. Kita tunggu saja. Karena dia lagi bekerja, kita tunggu saja hasilnya nanti. Sampai periodenya habis, bisa enggak dia mengatasi banjir ini? Ya kan? Kalau sekarang ini masih terlalu dini lah. Saya minta semua untuk warga lah artinya menuntut untuk penggantian aja dulu. Kalau belum ada penggantian, keputusan penggantian yang sebenarnya warga tidak mau direlokasi. Lebih baik disinai kita ke banjiran seperti ini. Dari Jakarta, Eka Pradana, Postkota TV melaporkan.